Hai assalamualaikum pripon kabari say assalamualaikum pripon kabari say assalamualaikum 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 pripon kabari say assalamualaikum teman-teman kelas pra bagaimana kabarnya hari ini jawabnya Alhamdulillah baik bu guru sukses siap mulia teman-teman hari ini kita jumpa lagi dengan bulalah Di hari Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021 Teman-teman hari ini kita akan belajar dalam tema lingkunganku dengan subtema masjidku dengan subsub tema bagian-bagian luar masjid Nah teman-teman kemarin kita sudah tahu kan apa masjid itu Iya masjid adalah tempat untuk beribadah orang muslim Nah sekarang kita sebutkan yuk bagian-bagian yang ada di luar masjid ada apa saja ya Satu ada menara Dua ada kubah Tiga ada kota amal Empat ada beduk Jempol Nah teman-teman hari ini kita akan belajar tiga raga main Yang pertama kita akan belajar mengenal warna dalam bahasa Jawa Kegiatan kita yang kedua adalah melapalkan niat solat maghrib Dan kegiatan kita yang ketiga adalah menghubungkan atau menyuduhkan nama benda dengan tulisan sederhana Nah teman-teman simak video bulalah dengan baik ya Kegiatan yang pertama Mengenal warna dalam bahasa Jawa Abang Abrit Abang Abrit Iju Ijem Iju Ijem Ireng Cemeng Ireng Cemeng Putih Betak Jempol Kegiatan kita yang kedua adalah melapalkan niat solat maghrib Niat solat maghrib Usalli farudul maghrib Salat Saraka'atim Mustaq Bilal Qibalati ada Alillahi ta'ala Jempol Nah kegiatan kita yang ketiga adalah menghubungkan gambar benda sesuai dengan tulisannya Gambar yang pertama ada gambar masjid Gambar yang kedua ada gambar kubah Gambar yang ketiga ada gambar menara Kemudian disebelahnya yang atas ada kata kubah Yang kedua menara Yang ketiga masjid Yuk kita hubungkan Gambar yang pertama masjid Kita hubungkan dengan tulisannya M A S C I D Gambar yang kedua ada gambar kubah Kita tarik garis dengan tulisannya K U P A H kubah Gambar yang ketiga ada gambar menara Kita tarik ya M E N A R A Menara M E S T I T I D S T A R A Kubah